Saudara calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berjanji melanjutkan program suasempada pangan. Prabowo menilai program itu menjadi bukti pemanfaatan lumbung pangan Indonesia. Hal ini disampaikan Prabowo di hut Partai Gerindra ke-16 di Bali. Di hadapan kader Partai Gerindra, Prabowo bilang jika terpilih menjadi presiden ia akan melanjutkan program suasempada pangan. Program ini menjadi penting karena Indonesia memiliki banyak lumbung pangan yang harus dimanfaatkan. Saudara calon, saudara-saudara, sorry ya, benar ya. Kita tidak mau, manakala Prabowo Gibran, Kuali Sintus yang maju menerima mandat dari rakyat, tugas utama kita antara lain adalah suasempada pangan, kita mau menjamin pangan murah untuk seluruh rakyat Indonesia. Kalon Wakil Presiden nomor urut dua Gibran Raka Bunung Naka mengenai masa yang berdemo di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah. Di depan masa, Gibran mengandatangani fakta integritas terkait janji kampanyenya bersama Prabowo. Warga yang mengatasnamakan aliansi mahasiswa Solo Raya menggelar demonstrasi di depan Balai Kota Solo, Jawa Tengah pada selasa siang. Dengan membawa atribut sejumlah universitas yang ada di Solo Raya, mereka mengutut agar Gibran sebagai calon Wakil Presiden untuk keluar dan mengendatangani fakta integritas. Paslo nomor urut dua Prabowo Subianto Gibran Raka Bunung Naka hari ini diagendakan berkampanye di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sudah ada jurnalis kompasivi Jenny Siombing di lokasi konser Indonesia Maju. Jenny, pukul berapa nanti kampanye dan konser Indonesia Maju akan digelar dan apakah Prabowo dan Gibran sudah tiba di lokasi? Ya baik, Jonah dan saudara, saat ini kami sudah berada di Stadion Baharudin Seregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Nah, hari ini tim relawan pendukung calon Presiden Prabowo dan juga calon Wakil Presiden Gibran Raka Bunung Naka akan menggelar konser Indonesia Maju, tepatnya di Stadion Baharudin Seregar, Lubuk Pakam, Deli Serdang. Di mana kegiatan konser kali ini juga akan mengundang beberapa artis ibu kota. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan, nantinya konser ini akan dihadiri langsung oleh Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bunung Raka untuk bertemu dengan ribuan masa. Saat ini Prabowo Subianto dan juga Prabowo akan bergerak langsung dari Sulawesi ke Deli Serdang untuk menghadiri acara konser Indonesia Maju yang dilaksanakan di Deli Serdang. Dan berdasarkan, kami juga mendapatkan informasi tambahan dari ketua tim kampanye daerah, Ade Jona, bahwa konser kali ini bukan merupakan bentuk kampanye. Konser ini merupakan bentuk inisiatif dari para relawan untuk mendukung pasangan nomor urut dua, Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Bunung Raka. Dan berdasarkan hasil pantauan kami juga saat ini para relawan juga sedang melakukan persiapan untuk menggelar konser yang dijatuhkan akan dilaksanakan pada jam 3 sore hari ini. Dan sebanyak beberapa personil ke polisnya juga sudah dikerahkan untuk menjaga keamanan selama berlangsungnya konser hari ini. Kembali ke studio. Terima kasih atas laporan lengkap Anda, rekan Jurnalus Kompas TV Jenny Sionbing dari Deli Serdang, Sumatera Utara.